Gempa Magnitudo 7,4 yang menguncang wilayah Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur juga dirasakan hingga ke Nusa Tenggara Barat. Warga panik dan mengungsi lantaran takut adanya potensi tsunami. Gempa Magnitudo 7,4 yang menguncang wilayah Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur juga dirasakan hingga Nusa Tenggara Barat. Warga panik dan berusaha mengungsi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Menurut BMKG Nusa Tenggara Barat, wilayah Mataram ikut merasakan gempa Magnitudo 3 dan wilayah Sumbawa, Timah, Dompu merasakan gempa Magnitudo 4. Pada peringatan dini pertama, NTB menjadi wilayah yang terimbas gempa dengan status waspada dan berpotensi tsunami. Namun potensi tsunami telah dicabut BMKG NTB beberapa waktu usai gempa terjadi. Tidak ada kerusakan yang dialami warga, namun masyarakat NTB diminta untuk tetap waspada dan memantau perkembangan dari pihak BMKG melalui info BMKG di sosial media karena berpotensi gempa susulan. Warga Galapetan Alor juga sempat dikagetkan dengan gempa yang terjadi pada selasa pagi. Warga pun sempat panik terlebih adanya informasi akan adanya tsunami. Di Alor juga mengalami gempa dengan kekuatan intensitasnya tidak terlalu kuat, tapi sangat membuat kami panik sehingga kami harus lari keluar dari rumah. Takutnya karena Alor menjadi daerah wirawan gempa, takutnya gempa itu susulan menjadi besar. Kemudian dalam pemberitahuan di sosial media dan juga di WH Group dan di platform lainnya bahwa BMKG menetapkan bahwa akan adanya tsunami sehingga itu kami waspada. Pulau Alor merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan laut langsung dengan laran tuka. Sementara usai gempa, aktifitas di rumah sakit umum daerah Kalapahi terlihat berjalan seperti biasa, namun masyarakat terus waspada dengan adanya gempa susulan maupun peringatan tsunami. Tim Liputan ANYUS melaporkan.